Halo sahabat kebun kecilku, selamat datang di channel youtube kami. Pada video kali ini, kami akan menunjukkan bagaimana cara membuat toge dengan menggunakan peralatan dan metode yang mudah. Serta hanya butuh waktu 2 hari saja loh. Bisa dibilang membuat toge itu bagaikan menanam sayur tanpa menggunakan lahan dan media tanam tanah. Apalagi dengan waktu panen yang amat sangat singkat, bisa banget dipraktekkan di rumah. Yuk kita mulai. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menonton. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kacang hijau setengah kilogram dan secukupnya air hangat kuku. Tuang kacang hijau ke dalam wadah. Tuang air hangat kuku ke dalam wadah. Buang kacang hijau yang muncul di permukaan, lalu rendam selama 6 jam ya. Setelah 6 jam bisa dilihat kacang hijaunya mulai menggendut. Artinya kacang hijau sudah siap digunakan ya. Selanjutnya, saring dan tiriskan kacang hijau. Bekas sisa rendaman air kacang hijau bisa digunakan untuk menyiram tanaman dan sebagai pupuk organik ya. Siapkan baskom yang biasa digunakan untuk mencuci sayur dan buah, lalu letakkan kertas tisu di atasnya. Masukkan kacang hijau ke dalam baskom sekitar 1.4 dari ukuran baskom. Selanjutnya, ratakan dengan tangan. Tutupi pemukaan kacang hijau dengan kertas tisu. Siram dengan air biasa seluruh pemukaan kertas tisu yang menutupi kacang hijau. Tutupi lagi dengan kertas tisu. Ulangi hingga seluruh pemukaan kacang hijau tertutupi dengan kertas tisu. Lakukan lagi penyiraman dengan menggunakan air biasa hingga seluruh pemukaan kertas tisu basah ya. Selanjutnya, tindih pemukaan dengan menggunakan piring dan bisa dibantu dengan cangkir atau mangkuk cuci tangan ya. Tutupi dengan kain biasa ya. Kita ulangi langkah yang tadi dengan menggunakan kacang hijau yang masih tersisa. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, simpan di tempat yang aman dan tidak terkena pesina matahari. Oke, ini sudah hari pertama pada sore hari. Bisa dilihat ya, kecambah-kecambahnya sudah mulai muncul. Jangan lupa disiram pagi dan sore ya. Nah, yuk kita lihat kondisi kecambah-kecambah pada hari kedua. Ini pagi hari ya. Bisa dilihat, kecambahnya makin panjang-panjang loh. Tuh, lihat akar kecambahnya sampai keluar-keluar ya dari baskomnya. Oke, sudah sore dan ini masih hari kedua loh. Kecambah-kecambah toge sudah siap untuk dipanen. Tuh, bisa dilihat ya. Sudah sangat layak loh untuk jadikan sayur mayur. Selanjutnya, aku pindahin ke wadah plastik supaya mudah disimpan di dalam kulkas dan untuk mempermudah dalam proses penimbangan. Wow, berat toge-nya sekitar 1,5 kg loh. Teman-teman bisa lihat ya, dari setengah kg kacang hijau bisa menghasilkan 2 kali lipat toge. Dilihat dari kacamata bisnis, untuk toge ini cukup menguntungkan ya. Bagaimana teman-teman? Tertarik kan mencoba membuat toge sendiri di rumah? Jika teman-teman sudah berhasil membuat toge di rumah, jangan lupa mention kami ya, supaya kami bisa lihat juga bagaimana hasil toge teman-teman. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa, tonton juga video kami yang lainnya, agar kalian semakin bersemangat berkebunnya. Bagikan juga pengalaman berkebun kalian dengan menulisnya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi, daaah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.